Hai teman-teman, kalian tahu nggak kalau Bali nggak cuma terkenal dengan pantai dan makanannya yang enak, tapi juga dengan rumah adat yang keren banget? Yuk, kita jalan-jalan ke Bali dan kenalan sama rumah-rumah adat di sana. Setiap rumah di Bali punya cerita dan filosofi yang dalam. Siap-siap untuk petualangan budaya yang seru. Sebelum kita mengenal nama-nama rumah adat, kalian tahu nggak kalau rumah-rumah di Bali punya filosofi khusus? Namanya Trihita Karana. Trihita Karana artinya harmoni atau keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Wah, hebat banget kan? Filosofi ini membantu menjaga kehidupan di Bali tetap damai dan harmonis. Pertama, kita kenalan sama aling-aling. Rumah adat ini fungsinya seperti penjaga pintu rahasia. Aling-aling menjaga privasi pemilik rumah. Kalau kalian mau masuk ke rumah, harus lewat sebelah kiri dan keluar lewat sebelah kanan. Seru ya? Selanjutnya, ada angkul-angkul. Ini adalah pintu masuk rumah di Bali. Kalau kalian pernah lihat bangunan yang mirip seperti Gapura di depan rumah-rumah di Bali, itulah angkul-angkul. Dulu, atapnya terbuat dari rumput kering, tapi sekarang banyak yang sudah pakai genteng. Kalian yang suka dongeng tentang putri, pasti suka sama balemanten. Balemanten ini biasanya untuk anak perempuan yang belum menikah atau kepala keluarga. Rumah ini dibangun untuk menjaga anak gadis supaya tetap suci. Bentuknya persegi panjang dan ada dua ruangan di dalamnya. Nah, kalau baledau adalah rumah untuk anak laki-laki remaja. Selain tempat tidur, baledau juga digunakan untuk menerima tamu. Serunya lagi, jumlah tiang rumah ini bisa berbeda-beda di setiap rumah. Ada yang 6 tiang, 8, bahkan 9 tiang. Rumah adat berikutnya bernama Klumpu Jineng. Ini seperti lumbung padi, tempat menyimpan hasil panen, seperti beras dan jagung. Uniknya, rumah ini berbentuk panggung dan ditutup dengan jerami di bagian atap dan dindingnya. Bayangkan seperti rumah pohon, tapi untuk menyimpan makanan. Di Bali, hampir setiap keluarga punya pura keluarga. Ini adalah tempat mereka beribadah dan berdoa. Letaknya di timur laut rumah, ini tempat yang sangat suci bagi masyarakat Bali dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Kalian tahu nggak kalau rumah-rumah adat di Bali punya ciri khas yang sangat unik? Bentuk atapnya mirip segitiga dan disebut limasan. Selain itu, mereka juga memakai bahan-bahan alami untuk membangun rumah, seperti batu dan kayu. Hal ini membuat rumah adat Bali sangat menyatu dengan alam. Oh iya, di Bali juga ada peraturan yang mengatur bagaimana rumah-rumah adat dibangun. Semua harus sesuai dengan aturan tradisional yang disebut Asta Kosala Kosali. Walaupun banyak rumah modern, mereka tetap harus menunjukkan ciri khas Bali agar tetap terlihat identitas budaya Balinya. Seru banget ya, belajar tentang rumah adat Bali. Ternyata rumah-rumah di sana bukan cuma tempat tinggal, tapi juga punya banyak makna yang mendalam. Yuk, kita jaga dan lestarikan budaya Indonesia yang luar biasa kayak ini. Sampai jumpa di petualangan budaya berikutnya, teman-teman. 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 Sampai jumpa di petualangan budaya berikutnya, teman-teman.